Intro Hai Halo sobat semua selamat datang di channel Paijo Gaming apa kabar kalian semua Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat Dan selalu dijauhkan dari segala macam penyakit Dan virus-virus serta yang lagi sakit Selalu godain semoga cepat sembuh ya Amin Oke kembali lagi dalam Seris Legenda dan misteri Di dalam game Green Thief Auto San Andreas Yang gak ngeri-ngeri amat juga sebetulnya Suara gue bikin ngeri-ngeri Sebenarnya gak ngeri-ngeri amat juga Dan dalam kesempatan kali ini Di intro tadi suaranya pelan Pas sekarang lanjut kencang Nah dalam kesempatan kali ini Kalian juga udah bisa baca di judul dan juga di thumbnail Yang mana gue akan membawakan Mythical Location lagi Atau lokasi yang dianggap memiliki misteri Di dalam game Green Thief Auto San Andreas Ada dua lokasi dalam episode kali ini Yang mana salah satunya itu katanya Beradaptasi atau diadaptasi dari dunia nyata Yang dimasukkan ke dalam game Green Thief Auto San Andreas Entah bener atau enggak Nanti kita juga cek Gue juga penasaran Karena pas menulis intro Ini ya scriptnya belum gue tulis Jadi seperti biasa Sebelum masuk ke konten Jangan lupa untuk memberikan like Dan subscribe Terlebih dahulu Surat yang punya instagram Bisa langsung follow Bang Eki Di at payjo gaming Selamat menyaksikan Dan semoga selalu terhibur Dan semoga ketakutan Tempat pertama ini Bernama Mulholland Bridge Kalau kalian baca di GTA Mid Fandom Tempat ini tuh dikasih nama sebagai Suicide Bridge Atau suicide bridge Atau jembatan yang dijadikan tempat untuk wanna die Suicide ya Bunuh diri Tau kan maksudnya Nah lokasi ini Itu terletak di sekitaran daerah Mulholland Dekat rumahnya MatDoc Atau rumah kita yang besar itu ya Dan secara sekilas Tempat ini itu akan terdapat Bagian pagar yang patah Kalau kalian lihat gitu ya Serta bentuk dari jembatan ini Juga memiliki bentuk yang layaknya Seperti bangunan jembatan yang udah tua Kayak reok gitu ya Padahal dia jembatan beton Serta si pagarnya itu Itu memiliki batas yang pendek banget gitu ya Untuk ukuran segi jembatan Memiliki pagar Pembatasnya itu pendek banget gitu ya Dan itu berbahaya Karena tinggi banget gitu ya ke bawah Nah jembatan ini juga memiliki sedikit kemiripan Yang akhirnya oleh para pemburu misteri Itu malah dikaitkan dengan jembatan Yang memang ada di dunia nyata Karena memang mirip gitu ya Dan jembatan pada dunia nyatanya Itu adalah jembatan Colorado Yang berada di negara bagian Gak tau negara bagian mana Pokoknya itu di Amerika Serikat sana gitu ya Nah jembatan Colorado ini Itu dikenal secara lokal Maksudnya secara penduduk lokal Itu sebagai jembatan Yang digunakan untuk melakukan hal seperti itu ya Atau one to die tadi ya Seperti gue bilang Karena setelah lebih dari beberapa orang Yang ternyata memang melakukan aksi tersebut Ya melompat dari atas jembatan Hingga menyebabkan mereka die Ya tokoid di bawah gitu ya Bahkan dari sumber yang gue baca Dahulu ketika jembatan ini sedang proses dibangun Jembatan Colorado Bridge ini Itu sudah memiliki reputasi yang sangat buruk Kenapa? Karena pada saat konstruksinya dibangun Itu telah terjadi kecelakaan kerja Yang menyebabkan Satu orang pekerja dari konstruksi jembatan ini Meninggal dunia Karena terjatuh dari atas konstruksi jembatan Dan pada saat diresmikan juga Atau pada saat resmi dibuka Nyatanya tempat ini malah sering dijadikan tempat Untuk menghilangkan depresi Dengan cara menghilangkan nyawa juga Dan menurut kisah yang paling terkenal Itu adalah kisah dari seorang ibu dan anaknya Yang pada suatu malam Sang ibu itu membawa anaknya ke jembatan Colorado ini Dan mengajak anaknya untuk mengakhiri hidupnya bersama Namun Tuhan itu berkendak lain Karena sang anak itu justru nyangkut di atas pohon Dan berhasil selamat Sedangkan ibunya itu harus meregang nyawa Sumpah gue takut ceritain ini Bukan takut hantu sih tapi takut dolar kuning Nah setelah banyaknya kejadian tersebut Akhirnya jembatan Colorado ini diberi pengaman tambahan Yaitu berupa bagian pager yang lebih tinggi Supaya bisa mencegah orang-orang untuk melakukan kegiatan yang dilarang Namun Nyatanya memang jembatan Colorado ini Katanya masih menjadi tempat favorit Tidak bisa lepas juga dari julukannya Karena saking banyaknya manusia yang harus kehilangan nyawa Di jembatan Colorado ini Nah sekarang kita come back to GTS 9 race nya lagi Nah karena kemiripan bentuknya dari jembatan Colorado Jembatan Mulholland ini seperti tadi gue bilang Itu banyak pemburu misteri yang akhirnya mengaitkan Atau mengatakan bahwa Mulholland Bridge dan Colorado Bridge itu kemungkinan Merupakan jembatan yang biasa digunakan untuk melakukan kegiatan seperti itu Ya walaupun tidak pernah kita melihat juga ya adanya NPC yang melakukan suicide seperti itu di tempat ini Bahkan sebenarnya bisa gitu ya Tapi itu kan kita harus trigger dulu NPC nya untuk melakukan pelompatan ke bawah gitu ya Tapi Kalau gue lihat lihat ya biasanya memang tempat ini NPC nya malah sedikit gitu ya Dan mungkin karena mereka itu akan berlari menuju bagian jembatan yang patah itu Yang menyebabkan mereka itu akan terjatuh ke bawah dan koit gitu ya Tapi secara overall Kalau misalnya dipikir pakai nalar akal sehat di dunia nyata ya Jembatan Mulholland Bridge ini memang serem Kenapa? Bukan serem sih Lebih kebahaya gitu ya Kenapa? Karena posisi pagar belindungnya itu pendek dan cukup berbahaya Kalau misalnya dilewati kendaraan dengan posisi kendaraan yang tidak stabil Alias dalam kecepatan tinggi Karena memang ini pagarnya panik banget gitu ya Dan jarak ground clearance ke bawahnya itu tinggi banget gitu ya Jadi bahaya banget gitu ya Dan ditambah juga dengan bagian yang patah itu Itu akan lebih menyebabkan sangat berbahaya sekali gitu ya Gimana menurut kalian jembatan ini serem atau bahaya? Kalau menurut gue sih bahaya gitu ya bukan serem Oke mythical location kedua ini bernama Red County Truck Terminal Agak serem sih namanya gitu ya Dan apakah di dalam game GTA San Andreas juga seserem namanya? Kita cari tau bersama gitu ya Jadi The Red County Truck Terminal itu merupakan sebuah tempat pemberhentian Atau tempat beristirahatnya para pengemudi truck yang berada di kota pedesaan Red County San Andreas tentunya Dan tempat ini itu sudah abandoned atau terbengkalai gitu ya Dan tempat ini merupakan sebuah fasilitas tempat untuk beristirahat bagi supir Seperti tadi gue bilang yang terletak di daerah Blueberry Red County Yang mana dahulunya tempat ini itu merupakan sebagai pusat pengiriman barang darat Bagi daerah Red County dan sekitarnya Jadi ini adalah tempat hub utama gitu ya bagian gudang utama gitu ya Dan Terminal Red County ini menjadi tempat untuk memarkir kendaraan Dan mengisi bahan bakar truk para pengemudi truck ya untuk istirahat juga gitu ya Dan menurut GTA Mid Fandom Sebelum cerita plot Green Thief Auto San Andreas ini dimulai Gedung bangunan Terminal Trunk ini itu sudah resmi ditutup dengan alasan yang tidak diketahui Dan sekarang tempat ini itu menjadi tempat yang terhalang oleh pagar-pagar rantai besar Dan bagian dalamnya terkesan sangat lembab Serta terdapat bagian lampu langit-langit dan papan-papan kayu yang sudah rusak juga Ketika pada siang hari bangunan ini juga cukup gelap gitu ya Dan hanya diterangi oleh beberapa bagian jendela bangunan yang sudah buram dan juga sudah hancur gitu ya Kemudian halaman dari gedung ini itu juga berisi beberapa tiang-tiang lampu rusak Dan beberapa barang-barang yang rusak lainnya juga gitu ya Kalau kalian cari ke dalam atau masuk ke dalam gitu ya Satu-satunya lampu fungsional yang ketika menyala pada malam hari Jadi di tempat ini ada satu-satunya lampu yang bisa menyala pada malam hari Yang mana lampu tersebut itu mengeluarkan cahaya berwarna biru yang kurang menyenangkan Mungkin maksudnya yang serem kali ya Ya lampu warna biru kan emang agak serem gitu ya Dan sebagian besar NPC pejalan kaki yang lewatin tempat ini itu cenderung mencoba menghindari tempat ini Kayak mereka tahu gitu ya tempat ini berhantu gitu ya Jadi mereka mencoba melingkari tempat ini mereka memutari tempat ini daripada harus melewatinnya gitu ya Karena memang nuansa yang dikeluarkan dari tempat ini itu memang cukup seram gitu ya Dan menyebabkan banyak para pemburu misteri yang menobatkan tempat ini Sebagai tempat yang cocok untuk mencari misteri gitu ya Dan rumor yang sempat terdengar dari tempat ini itu adalah tentang Epsilon Program Yes, lagi dan lagi dan lagi sebuah kultus sesat Epsilon Program yang selalu dikaitan di tempat-tempat misteri gitu ya Bahkan para meat hunter itu juga ternyata mereka membeberkan beberapa bukti tentang tempat ini yang memiliki kaitan dengan Epsilon Program Salah satunya adalah titik spot lokasinya yaitu berada di kota Blueberry, Red County Yang mana menurut beberapa sumber yang gue baca Blueberry itu merupakan pusat dari kultusnya Epsilon Program gitu ya Dan salah satu titik spotnya itu berada di kota Blueberry tersebut yang merupakan menjadi titik kumpul utama bagi kultusnya Epsilon Program Nah kemudian lampu yang berwarna biru ya dari nuansa tempat ini juga merupakan sebuah bukti Yang mengaitkan bahwa tempat ini itu berkaitan dengan Epsilon Program Kenapa? Karena lampu yang nyala di tempat ini itu adalah lampu berwarna biru Yang mana menurut para meat hunter lampu warna biru itu itu merupakan atau menginterpretasikan warna dari Warna identiknya dari Epsilon Program Berarti kalau misalnya warna biru itu adalah Epsilon Program Berarti Aztecas dan juga Sanfero Riva itu adalah anggota Epsilon Program dong Kan warnanya mereka biru juga gitu ya Ih serem dah, serem, lebih serem dolar pening gue Nah, namun sekali lagi kalau misalnya kalian nanya Yang namanya misteri ya itu berarti masih bisa diperdebatkan Apakah benar atau tidak karena tempat ini kan masih misterius Jadi setiap orang itu bebas berteori dan berpersepsi Atau berteori tentang misteri di tempat ini Dan tentu boleh mempercayanya, boleh juga tidak Namun secara nuansa atau fives yang dikeluarkan oleh bangunan The Red County Truck Terminal ini Jujur aja memang sangat menyeramkan Kalau kita sendirian malam-malam ke tempat ini ya Kalau misalnya memang tempat ini ada di dunia nyata Lu coba kesini malam-malam ya serem gitu ya Dan itu dia untuk tempat-tempat mythical location dalam episode kali ini Gue rasa videonya cukup ya Kalau misalnya ada yang kurang kalian atau ada yang salah Kalian bisa tambahkan di kolom komentar aja Atau kalian mau request seputar GTA Mystery Kalian bisa komen aja di bawah gitu ya Terima kasih telah menonton sampai disini Maaf kalau videonya kurang serem karena Susah untuk diserem-serem ya Ya lu tau gue lah Gue kan ceria gitu ya Kalau bikin video gitu ya Tapi yaudah gak apa-apa Terima kasih telah menonton Dan sampai ketemu di video selanjutnya bersama Bang Eki See you sobat semuanya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.